Intro Batas air laut sudah hampir melebihi bahu pada fondasi pelabuhan. Jika hal tersebut dibiarkan, akan mengakibatkan pasang air laut yang dapat menggenangi ruang tunggu para penumpang, terlebih ketika terjadi angin yang cukup kencang. Sejauh ini pihak KSOP maupun PT Pelindo sendiri sebagai pengelola pelabuhan Tanjung Balai Karimun belum dapat dikonfirmasi oleh tim Diamond TV terkait semakin mengkhawatirkannya air laut yang sedang pasang. Diharapkan agar instansi terkait dapat mengantisipasi hal tersebut, terlebih terdapat adanya instalasi listrik dan juga mesin pendingin AC yang dapat membahayakan banyak orang termasuk para penumpang. Sehingga para penumpang sendiri dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.